Satpol PP Kota Jambi bersama para TNI Polri Rabu Dinihari melakukan razia penyakit masyarakat di kawasan ekslokalisasi Payusi Gadung atau Pucuk. Dalam razia petugas berhasil mengamankan satu pria dan satu wanita yang diduga PSK dan pengunjung. Selain itu petugas juga berhasil mengamankan satu baskom besar berisi tuak. Petugas menyisiri setiap sudut lokasi bahkan sampai memanjat rumah guna memantau aktivitas di dalam rumah namun tetap saja tidak menemukan aktivitas di sana. Tidak ditemukannya para pelaku prostitusi di kawasan ini karena diduga informasi mengenai razia sudah bocor. Sekretaris Pol PP Kota Jambi Kamal Firdaus mengatakan razia akan rutin dilakukan guna mengantisipasi hiburan malam pada bulan puasa. Masyarakat sudah meresahkan maka kita kebetulan dari tiga tangan ini boleh dapet di lapangan maka kita angkat dan nanti kita proseskan peraturan. Kita tidak harus sempat melawan nih Pak. Ya. Harus sempat melawanan dari pas. Nah, keluar dari. Tapi biasa itu kan untuk kita atasi nanti kita tindak lanjutin. Ridal Mukramin, Jambi TV